Intro Sudah sebulan lebih, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog hilang di pasaran. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar tradisional di kota Kediri, yakni pasar Stono Betek dan pasar Pahing. Dari pengakuan para pedagang, keberadaan beras SPHP dinilai sudah lama menghilang, bahkan hampir sebagian besar toko yang sebelumnya bermitra dengan Bulog, mengaku telah lama tidak mendapatkan pendistribusian jenis beras tersebut. Lili Uli Agustin, salah satu penjual beras di pasar Stono Betek, kota Kediri, saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan, sudah satu bulan lebih dirinya tidak menerima pendistribusian beras SPHP. Padahal banyak masyarakat yang menanyakan keberadaan stok beras SPHP, lantaran dinilai murah dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Sudah nggak ada pak, sudah kosong. Itu kosongnya mulai? Kalau nggak salah ya, sebelum puasa kayaknya, banyak yang tanya. Banyaknya gimana? Ya, pokoknya cari SPHP, sudah nggak ada pasokan mbak, bu, gitu. Hal serupa juga disampaikan Fitri, salah satu penjual beras di pasar Pahing, kota Kediri. Sudah sekitar satu bulan lebih, beras SPHP tidak ada di pasaran. Namun saat ini harga beras sudah mulai stabil, sehingga masyarakat sudah jarang menanyakan beras SPHP. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV. Pahing, Nasrul Hidayat, Andika TV. Terima kasih. Terima kasih.